Intro Inilah sosok wanita, Wei, ternyata pengusaha berparas cantik. Siapa sosok wanita Wei yang dituduhkan kepada Reski Aditya memiliki anak di luar nikah dengan perempuan berinisial Wei? Pengacara wanita Wei, Ferry Aswang menjelaskan jika kliennya melahirkan anak Reski Aditya pada tahun 2013 lalu. Pengakuan wanita Wei atas melahirkan anak di luar nikah dari Reski Aditya membuat publik penasaran dengan sosoknya. Wei yang diduga bernama Wenny Arianyi merupakan seorang pengusaha. Lantas, siapakah sosok Wei atau Wenny Arianyi yang diduga dihamilu Reski Aditya? Berikut penjelasan selengkapnya. Pengacara wanita Wei, yang diduga Wenny Arianyi menyatakan kliennya pernah berpacaran dengan Reski Aditya. Keduanya bahkan telah tinggal bersama selama 2 tahun. Padahal, Wennyi dan Reski belum terikat tali pernikahan. Wanita Wei merupakan perempuan kelahiran tahun 1981. Hal ini berarti wanita Wei lebih tua 4 tahun dari Reski Aditya yang merupakan kelahiran tahun 1985. Namun ketika melahirkan anak di luar nikah pada tahun 2013, wanita Wei yang diduga Wenny Arianyi tidak berusaha menghubungi Reski Aditya. Ferry Aswan menyatakan kliennya merupakan seorang pengusaha sehingga tidak kesulitan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Wei ini kelahiran tahun 1981. Menurut klien saya, pada saat itu pacarnya si Reski itu publik figur. Tek saya gak tahu siapa. Gak pernah hubungi Reski Aditya. Karena menurut dia, intinya, saya perempuan, pihak laki-laki yang harusnya ke saya. Klien saya pengusaha, kata Ferry. Wanita Wei yang diduga Wenny Arianyi tidak menuntut nafkah kepada Reski Aditya. Ia hanya menuntut pengakuan suami dari citra kirana itu. Pengacara Wanita Wei bahkan menyatakan hubungan kliennya sudah diketahui keluarga Reski Aditya. Wanita Wei juga berani menjabarkan deretan bukti termasuk tes DNA. Kalau saksi banyak, saksi yang mengetahui hubungan klien saya juga banyak yang tahu. Yang kedua, bukti foto juga ada mungkin tinggal satu bukti lagi, yaitu adalah tes DNA. Kalau menurut klien saya, si keluarga Reski tahu kalau Reski mempunyai anak dari klien saya, tegas Ferry Aswan. Hingga kini pengakuan Wanita Wei, diduga Wenny Arianyi soal dihamili Reski Aditya viral dan ramai diperbincangkan. Di sisi lain, Reski melalui kuasa hukumnya telah membantah tudinan dari Wanita Wei.